Halo guys, hari ini kita akan mereview kamar mandi di pesantren Muntazah. Hah? Kamar mandi? Iya. Tau kan kalau kamar mandi di pesantren itu dipakai sama bulan orang, kira-kira kamar mandi di pesantren Muntazah bersih nggak ya? Ayo kita lihat. Ini adalah kamar mandi umum yang biasanya dipakai sentri jika tidak ada tamu. Kamar mandi umum yang lentaknya di belakang mesjid ini berjumlah 24 buah yang terbagi dalam 2 lantai. Ukuran dan peralatannya yang minimalis membuat kebersihan kamar mandi ini mudah untuk dijaga. 5 per 5. Nah, itu kan tadi kamar mandi umum. Nah sekarang gimana ya kamar mandi yang ada di bawah kamar? Yuk kita lihat. Next. Kamar mandi asrama yang jumlahnya 14 ini nggak kalah bersih sama yang umum. Bedanya, ukurannya lebih lebar sedikit dan ada tempat untuk menaruh sabun. Pojokannya aja bersih guys. Nah, yang terakhir mari kita lihat kamar mandi kelas. Kamar mandi kelas ini paling the best menurutku karena warnanya estetik banget. Jumlahnya ada 14. Semuanya bersih 10 per 10. Kamar mandi sebersih ini kira-kira siapa yang ngebersihinnya? Ada keliling servisnya apa nggak? Nggak ada. Yang bersihin mah santri. Iya, jadi santri itu setiap pagi sore itu bersihin kamar mandi. Ya, juga setiap mandi juga diusahakan kamar mandinya selalu bersih begitu. Gimana bunda? Mau anak anda menjadi lebih mandiri? Daftarkan segera ke Pasantren Muntaza.